Jakarta, CNN Indonesia, tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ringrot Jayapura, Papua, hingga mengakibatkan tiga orang tewas. Penyebab tabrakan itu diduga akibat pengemudi Toyota Innova dengan nomor polisi desa 155 NS Mabuk setelah mengonsumsi minuman keras. Kepala bagian Humas Polres Jayapura Kota Ibtu Yahya Rumrah mengatakan kepada antara saat ini Polsek Jayapura selaran tengah menangani insiden tersebut. Lihat juga, kesaksian korban bis Sriwijaya, cucu saya teriak, tolong kami dia menjelaskan insiden yang terjadi pada Senin, 23.12, sekitar pukul 18.15 WIT itu berawal saat mobil Innova yang dikemudikan gunawan Pangalo, 24TH, melintas dari arah Pantai Hamadi menuju kawasan Vihara. Dia berupaya menyalip sepeda motor bernomor polisi desa 5347 AV, namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor dengan nomor desa 5804 AW hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Akibatnya tiga orang dilaporkan meninggal yakni Ilisa Samuel Yelistow, 20 tahun, pengemudi sepeda motor desa 5804, Elias Kayame, 27 tahun, mengemudi sepeda motor desa 5347 AV dan rekannya Marvin Cekobepa, 24 tahun, sedangkan Jumadi Walilo penumpang di sepeda motor yang dikemudikan Ilisa Yelistow saat ini masih kritis akibat luka yang didoritanya, kata Ibtu Rumrah. Lihat juga, 14 orang dinyatakan hilang dalam kecelakaan bis Sriwijaya, gambas, video CNN, antara PMG.